Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 7 tentang perbandingan. Di dalamnya ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum kita melangkah jauh, kita harus tahu dulu apa itu perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Dalam matematika, perbandingan akan sangat sering digunakan, karena lebih mudah menyelesaikan suatu masalah dengan perbandingan, terutama bila digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan dalam matematika disimulkan dengan tanda bagi. Dibacanya itu berbanding. Sebagai contoh, 1 bagi 2 itu dibacanya 1 berbanding 2. Kemudian, misalkan ada 100 bagi 1, itu dibacanya 100 berbanding 1. Selanjutnya, mari kita pahami macam-macam perbandingan. Perbandingan dalam matematika itu dibagi menjadi dua. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih memahami setiap perbandingan, mari kita bahas lebih jauh. Kita mulai dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki nilai pembanding yang sama. Secara matematis, dapat ditulis dengan rumus X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Agak susah kalau cuma dari teori, mendingan kita langsung masuk contoh soal pertama yuk untuk perbandingan senilai. Nah, misalkan ada soal, jika harga 4 kg beras adalah Rp36.000, berapakah harga 8 kg beras? Untuk ini, kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Kenapa menggunakan perbandingan senilai? Sebetulnya, untuk perbandingan senilai, kita bisa logikakan. Kalau misalkan, harga 4 kg saja Rp36.000, kalau harga 8 kg, pasti otomatis harganya nambah ya, nggak mungkin turun. Nah, ini adalah berbanding lurus atau berbanding senilai. Jadi, kalau misalkan kilogramnya kita tambah, harganya pun akan naik. Kalau kilogramnya kita turunkan, harganya pun akan semakin menurun. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Nah, caranya, kita tulis dulu rumusnya, yaitu X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Nah, untuk seperti ini, kita harus tentukan siapa yang menjadi X, siapa yang menjadi Y. Jangan bingung, kalau admin biasanya, yang pertama dibaca, itu akan menjadi X. Kayak di sini, 4 kg. Berarti semua yang ada kata-kata kilogram akan menjadi X. Dan harga akan menjadi Y. Nah, karena di situ, maka kita X1-nya, kita tulis 4. 4 per Y itu tadi harga, jadinya 36 ribu. Sama dengan, di sini X2-nya adalah kilogram juga, berarti 8 per Y2-nya nggak ada. Justru itu yang ditanya, berapa? Makanya kita tulis Y2. Nah, setelah kayak gini, kita kali silang. Kali silang itu dari bawah sini ya, dari yang kanan ke kiri. Jadinya Y2 dikali 4. Jadinya 4 Y2. Sama dengan, 8 dikali 36 ribu. Nah, kita tinggal hitung. 4 Y2 sama dengan, kita hitung dulu yang ini yuk. 36 ribu dikali 8. 0 kali 8 ya 0, 0 kali 8 ya 0, 0 kali 8 juga 0. 6 kali 8, 48. 4, 3 kali 8, 24. Tambah 4, 28. Nah, hasilnya kita tuliskan. 288 ribu. Apakah sudah selesai? Belum. Ingat, ini masih 4 Y2. Yang kita cari adalah Y2. Maka, Y2 sama dengan, kita tinggal bagikan. 288 ribu per 4. Sama dengan, kita bagi kurung yuk. Dibagi, 288 ribu. Dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya 28, jelas 7. 7 kali 4, 28. Per, dikurangi 0, 0, 0. 8 turun, 8 kurang 8, 0. 2 kurangi 2, 0. Bukan ditulis. Nah, sekarang 8 dibagi 4. Yaitu 2. 2 kali 4, 8. Dikurangi, 0 turun, 0 turun, 0 turun. 8 kurangi 8, 0. Hasil pengurangan tidak perlu ditulis. Nah, di sini kan masih ada 0, 0, 0. Itu tinggal dinaikkan saja. Kalau ada sisa hasil penurunan. 72 ribu. Jadi, untuk nilai Y2 adalah 72 ribu. Jadi, harga 8 kilogram beras adalah 72 ribu. Gitu saja. Gampang kan? Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal kedua. Kemudian, soal. Ulul adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin cookies. Jika dia mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Nah, untuk soal seperti ini, kita juga bisa menggunakan perbandingan senilai. Kenapa? Secara logika, kalau 2 gelas saja bisa jadi 3 lusin, berarti kalau 12 gelas otomatis menjadi tambah lusinnya, ya kan? Nggak mungkin menjadi turun. Nah, maka dari itu kita bisa gunakan perbandingan senilai. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, jangan bingung menentukan X dan Y. Yang pertama dibaca akan menjadi X. Yang kita baca pertama adalah 2 gelas takar. Jadi, semua gelas takar akan menjadi X. Dan yang lusin akan menjadi Y. X1-nya maka menjadi 2. Per Y1-nya adalah 3. Sama dengan X2-nya, itu gelas lagi, berarti 12. Per Y2-nya justru yang kita cari. Y2. Setelah ini, kali silang lagi. 2 dikali Y2. Jadinya 2Y2. Sama dengan 3 kali 12. Kita hitung 12 dikali 3. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Jadi 36. Ingat, ini belum beres. Karena kita harus mencari Y2. Y2 sama dengan 36. Langsung dibagi 2. Sama dengan, kita hitung. 36 dibagi 2. 3 dibagi 2, yang mendekati adalah 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangin, 6. 3 kurangi 2, 1. 16 dibagi 2 adalah 8. 8 kali 2 dibalikin, 16. Kita kurangi, 0. Jadi, jawaban Y2 adalah 18. Nah, jadi, hasil yang bisa dibuat ulul dengan 12 gelas takar adalah 18 lusin kukis. Seperti itu. Gampang banget kan? Setelah memahami perbandingan senilai, kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memiliki nilai pembanding yang berbalik. Untuk rumus matematikanya, X1 per Y2 sama dengan X2 per Y1. Biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal pertama yuk. Misalkan ada soal, suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah? Nah, untuk soal seperti ini, kita menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Kenapa harus menggunakan berbalik nilai? Kita bisa logikakan lagi ya. Misalkan, 7 orang aja bisa ngerjain 16 hari. Sekarang kalau pekerjaannya dikurangin, itu pekerjaannya bakal lebih lama atau lebih cepat? Tentunya bakal lebih lama. Nah, itu kan ada perubahan nih. Nggak statis, nggak tetap. Jadinya, kita harus menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, kita tulis dua rumusnya, yaitu X1 per Y2 sama dengan X2 per Y1. Semua yang kita baca yang pertama itu menjadi X. Semua yang berikutnya yang kita baca itu akan menjadi Y. Jangan bingung. X1-nya, maka di sini adalah 16. 16 per... Ingat, di sini adalah Y2, bukan Y1. Ini adalah Y1, karena pasangannya dengan 16. Maka di sini kita harus menentukan Y2-nya berapa sih? Asalnya kan ada 7 orang. Terus pindah 3 orang. Jadi sisa berapa? 4. Maka kita tulis 4. Sama dengan X2-nya. Itu tadi adalah banyaknya hari. Itu yang kita cari ya. Kan lama waktunya bisa diselesaikan. Jadi kita tulis lagi, yaitu X2. Per Y1-nya tadi berapa orang? 7 orang. Setelah ini kita kali silang. 7 kali 16 dulu. 16 kali 7. 6 kali 7, 42. 4. 1 kali 7, 7. Tambah 4. Jadinya 11. 11. 12. Sama dengan 4 dikali X2. Jadinya 4. X2. Ingat, yang kita cari bukan 4 X2, tapi X2. Maka menjadi X2. Sama dengan... Jangan bingung ya. Ini dibalik aja. Sama-sama aja. 112 per 4. Sama dengan... Tinggal kita bagi kurung deh. 112 dibagi 4. Perkali 4 yang mendekati 11. Jadi hasilnya adalah 2. 2 kali 4, 8. Tinggal dikurangin. 2, 11 kurangin 8, 3. 32 dibagi 4, 8. 8 kali 4, 32. Dikurangin 0. Jadi jawabannya adalah 28. Nah, jadi kalau kita pekerjanya dikurangin, hasilnya adalah 28 hari yang dibutuhkan oleh 4 orang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Gitu deh. Gampang kan? Kita juga coba lihat contoh soal kedua. Selanjutnya ada soal, suatu rumah yang akan dibangun oleh 2 orang, itu akan rampung dalam 40 hari. Kemudian ternyata ada penambahan pekerja sebanyak 3 orang. Berapa lama rumah tersebut akan selesai? Ini juga sama, kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Logikakan saja, 2 orang itu bisa menyelesaikan 40 hari. Kalau sekarang ditambah lagi 3, jadinya 5 orang, itu pasti pekerjaannya akan cepat selesai. Gak mungkin jadi tambah lama kan? Nah, kita tulis dulu rumusnya yuk. Jadinya, X1 per Y2 sama dengan X2 per Y1. Ingat yang X dan Y jangan bingung lagi ya. X-nya itu yang kita pertama baca. X1-nya akan menjadi 2 orang. Semua orang itu akan menjadi X. X1 yang karena kita pertama baca, jadinya 2 orang. 2 per Y2 itu akan menjadi hari. Karena di sini justru yang ditanya berapa lama, makanya belum ketahuan. Kita tulis Y2 sama dengan X2 nih. X2 itu orang juga. Sekarang menjadi berapa orang? Di sini. Karena menambah 3 orang, dari asalnya 2 ditambah lagi 3, jadinya 5. Per Y1-nya itu adalah hari pertamanya. Yaitu 40 hari. Kita tulis 40. Setelah itu, kita kali silang. 2 kali 40, yaitu 80. Sama dengan 5 dikali Y2. 5 Y2. Ingat yang kita cari adalah Y2. Sama dengan 80 dibagi 5. Sama dengan kita tinggal hitung. 80 dibagi 5. 5 yang mendekati 8 yaitu 1. 5 tinggal dikurangin. 0 turun. 8 kurangi 5. 3. 30 bagi 5 yaitu 6. Kurangin 0. Jadi jawabannya adalah 16. Jadi, dengan penambahan 3 orang atau menjadi 5 orang, yaitu akan selesai rumah tersebut selama 16 hari. Gitu. Beres deh. Gampang banget kan? Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.